Pemirsa sepanjang 55 peserta tingkat rupa aja perorakan tampil luar biasa di lupa fashion jokresi patik Jambi yang diadakan bus siupsi kejajan Jambi. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas siswa dalam bidang fashion design, tetapi juga untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Jambi, khususnya patik Jambi. Informasi ini sekaligus beruntung perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina, Pak Bint undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disput Par Provinsi Jambi, melalui UPT Depo Simsi Kincai menggelar perlombaan fashion show kreasi patik Jambi. Kategori tingkat terwajah peroragan usia 15 hingga 24 tahun subprovinsi Jambi. Kamis 19 September malam. Acara yang diadakan di halaman gedung Museum Sikincai itu diikuti supaya 55 orang peserta. Mereka tampak biawai berlenggak-lenggok di atas panggung. Tampilannya pun sungguh indah dan membesodah, namun tetap santun dengan ciri khas adat Melayu Jambi. Beragam motif dan desain pakaian yang ditampilkan terlihat begitu menarik yang dikreasikan sedemikian rupa. Tepuk tangan meriah dari penonton terdengar sepanjang acara. Di penampilannya, 55 peserta tampil luar biasa di hadapan 3 orang dewan juri, yakni Kasupak TU Busim Sikincai Syafriyadi, yang akrab dipanggil Bunda Ani. Kemudian Datuk Zainul Bahri dan Bima Zikwan. Dalam kesempatan ini, Kepala Disbutpar Provinsi Jambi Imran Roshadi bersama Kepala Busim Sikincai Ervin Apriyanti, hadir untuk menyaksikan kreativitas dan fashion level peserta lomba. Imran Roshadi berharap dengan adanya lomba kreasi batik ini, bahwa batik bukan hanya sekedar untuk pakaian yang monoton seperti itu saja, tetapi bisa dikreasikan dalam berbagai model, sehingga menjadi lebih menarik dan bisa digunakan oleh masyarakat. Pesan kami dari kegiatan yang dilakukan akan ini adalah yang pertama, kita ingin mensosialisasikan ataupun memasyarakatkan kreasi batik di Jambi, agar batik Jambi ini menjadi tuan rumah di daerah ini sendiri. Ini yang pertama pesan kami dari lomba ini. Yang kedua pesan kami dari kegiatan ini adalah, kita ingin generasi muda itu mengenal karya anak bangsa, yaitu batik Jambi, karya anak negerinya, anak negeri Jambi, yaitu batik Jambi. Ini yang kedua pesan kita. Yang ketiga, kita ingin kreasi batik ini, kreasi batik ini dapat dilestarikan dan selanjutnya akan dikembangkan oleh generasi muda. Kita sangat kuas dengan kontestan yang hadir mengikuti ini, dan bahkan kita mengapresiasi ada lima kontestan dari disabilitas. Dan itu merupakan apresiasi betul buat kita bahwa kontes ini tidak hanya diikuti oleh remaja-remaja yang ini, tapi juga diikuti oleh remaja-remaja yang disebutkan. Di depan, kita harap remagi ini pesertanya lebih banyak lagi. Untuk pengumuman pemenang lomba fashion show kreasi batik Jambi, sesuai instruksi dari Kepala Didas, akan diumumkan pada Sabtu malam 21 September 2024, sekaligus penutupan serangkain kegiatan lomba yang diadakan disebut para Provinsi Jambi dan UPTD Pusim Sikincai.